Halo gengs, selamat siang, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan menjelaskan cara mendapatkan Rainbow Mark Jadi, kalau kemarin gue jelasin cara mendapatkan Golden Mark, Red Mark Nah itu untuk apa sih Bang? Red Mark, Golden Mark, Rainbow Mark Nah itu untuk Ninja Saga gengs, Ninja Saga itu untuk meningkatkan power pada ninja kita Sesuai dengan yang diaktifkan atau yang diupgrade di Ninja Saga Kayak gitu, jadi buat kalian yang belum paham silahkan tonton video ini sampai selesai biar kalian paham Oke selamat datang, buat kalian yang baru datang silahkan di like, di subscribe, serta di share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang dan channel ini bisa berkembang Amin, amin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah Dan buat kalian yang ingin top up, silahkan klik link order, ada di deskripsi nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gue Cocok banget buat kalian yang ingin mendapatkan ninja sifat Madara atau event 7 hari top up sifat Madara Bisa gue bantu sampai kalian mendapatkan ninja sifat Madaranya Khusus untuk server 1 sampai 1121 Kalau di atasnya hanya top up biasa gengs ya Atau top up-top up yang ingin mendapatkan event-event, time limit reward for, IG about, atau semacamnya Atau yang lainnya, gitu, langsung aja klik link order Ada di deskripsi nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gue Let's go, sekarang kita akan membahas tentang Ninja Saga Yang ditujukan kepada Rainbow Mark Oke, langsung aja kita buka bag ya Bag bag-nya Oke, disini kita akan melihat Mark-nya ya Nah, kalau kalian bingung Rainbow Mark itu yang mana? Yang seperti ini gengs ya Ini adalah Rainbow Mark ya Yang warnanya pelangi, gitu kan ya Nah, ini cara untuk mendapatkannya bagaimana, gitu kan ya Caranya simple dan mudah gengs, sebenarnya Kita buka dulu Ninja School-nya gengs ya Kita buka Ninja School Kita geser ke kanan ya Seperti biasa, kita akan mencari Ninja Saga Harap bersabar karena memang leg-leg pisang Kita geser ke kanan, disini ada yang namanya Ninja Saga Kalau udah kita klik, Ninja Saga-nya tampilannya akan seperti ini gengs ya Oke, kita klik gengs Dan kita sabar lagi Tentunya sabar lagi ya Yang diperlukan sabar adalah sabar Nah, kita bukan Ninja Elite ya Kita cari yang masih ada Rainbow-nya gitu kan Persyaratan Rainbow Oke, kita cari Nah, ini gengs ya Ini belum gue dapet Dan ini ada gitu materialnya Oke, untuk materialnya Cara untuk mendapatkan Rainbow-nya ya gengs ya Kalian harus mendapatkan Kalian klik dulu gengs ya Disini Rainbow-nya kalian klik dulu Disini yang kita akan aktifkan adalah Ninja Hidan dan Kakuju Nantinya si Hidan ini di Ninja gue Akan meningkatkan attack, depth sama HP Alias power si Hidan Si Kakuju pun sama Akan meningkat powernya gengs ya Ninja, si Kakuju Ninja yang bernama si Kakuju Dan si Hidan ini Akan meningkat powernya Powernya itu dari mana? Powernya yang naik dari HP, attack, depth Ya, dan semacamnya Kayak gitu gengs ya Kita klik dulu untuk si Hidan-nya Oke, disini kita klik acquire ya Sarat untuk Mendapatkan Ninja Rainbow Marknya ya gengs ya Rainbow Marknya adalah Kalian harus mendapatkan ini gengs ya Golden Mark Hidan Dead Position Blood Hidan ya Ini Pasti minimal banget Dapetnya 3 ya Untuk mendapatkan Rainbow-nya Kalau kalian pengen mendapatkan Rainbow-nya Kalian harus mendapatkan Golden Mark 3 gengs ya Golden Mark si Hidan 3 Sebanyak 3 maksudnya Kayak gitu gengs ya Oke, langsung aja kita Ke backfrag ya Kita akan ke backfrag Buat apa bang ke backfrag? Buat Ngeliat Ya gengs ya Ngeliat Golden Mark gue punya apa enggak gitu Oke, kita akan Ke backfrag Kita ke backfragnya Lalu kita klik Klik all ya Disini udah klik all Dan disini sudah ada Golden Mark Thanks ya Ada Golden Mark Kita klik oven Dan disini kita akan memilih Pertama K7 dulu mungkin ya Kita akan memilih K7 Biar enggak Balik-balik gitu kan Tadi ya Persaratannya ada Rainbow Hidan Sama Golden Mark K7 Gitu kan ya Disini kita akan memilih K7 dulu Satu kali Dan kita akan memilih Hidan ya Hidan sebanyak 3 kali Karena untuk mendapatkan Rainbow itu Harus mempunyai Harus mempunyai Golden Mark Si Hidan sebanyak 3 Kayak gitu gengs ya Oke, kita geser Kita cari Hidan Nah ini Hidan Kita geserkan ke 3 ya Angka 3 Nah, udah ke 3 Kita konfirm Nah, dapet lah Ya, Hidan Oke, kita akan Kembali lagi Tapi sebelumnya Disini gue akan Memberitahu Cara untuk mendapatkan Golden Mark Sama Red Mark ya Red Mark gue banyak banget 91 Enggak pernah gue pakai Karena memang enggak ada gitu Udah enggak ada Oke, kita akan kembali Dan kita masuk ke Fitur Fight ya Di Fitur Fight ini Kita geser ke Kanan ya Ke sebelah kanan Ada yang namanya InterServer Great War of Sinobi World Kita klik aja Dan disini ada yang namanya Penjualan atau Shop ya Kita klik Nah, kalau kalian rajin-rajin banget Untuk bermain InterServer Great War of Sinobi World Kalian akan mendapatkan Yang namanya Poin gitu Nah, si Poin ini Eh, sorry gengs Bukan disini gengs ya Bukan di InterServer Sorry Tipo gengs ya Bukan di InterServer Tapi di Xserver RS War Gitu kan ya Kita klik ya Sorry Sorry, sorry Sorry banget Mungkin karena Ini ya gengs ya Karena kurang fokus Gitu gengs Oke, langsung aja Kita klik Shop ya Sebelumnya kalian harus Ikut rajin-rajin di Xserver RS War Caranya kalian Formation Isi aja Formation Dan kalian Quick Deploy aja Ya Untuk Attack Formation Ini formasi Untuk menyerang Kalian Quick Deploy Dan ini formasi Untuk Pertahanan Kalian Quick Deploy juga Nah ini secara otomatis Kalian sudah terdaftar Di Xserver RS War Gitu gengs ya Kita klik Penjualan atau shop ya Kalau kalian udah Mengikuti Pertarungannya Disini ada yang namanya Golden Mark Nah disini gengs ya Golden Mark Nah ini tuh Kalian bisa milih Kayak tadi Kayak gue milih Ini tuh Red Mark Red Mark juga bisa milih Nah ini ada Pool Mark Ini random juga gengs ya Ada Gold Mark Ini tuh ada Red Mark juga Pokoknya ini random Kalian bisa mendapatkan Gold atau Red Kayak gitu gengs ya Nah ini kok ada Golden juga bang Ada Gold Mark juga Nah ini tuh Random gengs ya Kalian bisa mendapatkan Apapun Random Gak bisa milih Nah ini ada Red Mark juga Nah ini tuh juga Milih Eh bukan milih Random ya gengs ya Gak bisa milih Kayak gitu gengs Oke sekarang kita akan Menuju ke Ninja School lagi gengs ya Kita bukan Ninja School Itu cara untuk mendapatkan Golden Mark Dan Random Mark Secara gampang gengs ya Gue juga dapatnya Dari situ kok pelan-pelan Ngumpulinnya Gak langsung ujung-ujung Banyak gitu Golden Mark Atau Red Marknya Kayak gitu gengs ya Kita geser ke kanan Dan disini ada Ninja Saga Kita klik Ninja Saga Kita klik juga Yang awal tadi gengs ya Yaitu yang Elite Ninja Elite Yang gambarnya itu Kakashi Kalau gak salah ya tadi Nah ini kita klik Kakashi Ninja Elite Dan kita geser ke bawah Cari yang udah kita Kumpulkan tadi Golden Marknya Yang udah kita kumpulkan Yang ini gengs ya Nah Ini tandanya Kalau out ya Out ini Kalau ini udah punya Berarti ya Untuk Si Kakuju Nah si hidan Belum punya nih Caranya tinggal kalian Klik aja hidannya Terus kalian klik Acquare Disini Udah dapet 3 Berarti udah Memenuhi persyaratan Tinggal di klik aja Kombin Bismillahirrahmanirrahim Kombin Oke Kombin 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 Agak 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 Nah Agak Agak lama juga gengs ya Sabar Oke Kita confirm Dan kita akan Aktifkan ya Disini Bismillahirrahmanirrahim Kita aktifkan Sudah aktif gengs ya Kalau sudah aktif Berarti sudah Ditingkatkan ya Power Dari Hidan Dari Kakuju Kayak gitu gengs ya Alhamdulillah Sudah Ditingkatkan Mungkin nanti gue akan Mengumpulkan material dulu Untuk menggunakan Hidan Atau Kakuju Kayak gitu gengs ya Gue sih lebih pilih Kakuju ya Kalau Hidan udah banyak banget Yang pake Kalau Kakuju Kayaknya jarang banget Yang pake Oke Kayaknya udah selesai Nah Kalau udah nambah Power kayak gitu Berarti udah selesai gengs ya Oke gengs Itu aja yang bisa gue Sampaikan untuk hari ini Jadi Mohon maaf Bila banyak salah kata Dari gue Ya Biasa gengs ya Apa ya Belibet-belibet gitu ya Namanya juga gue belajar ya Sama-sama kita belajar aja gengs ya Cukup sekian Dan see you next time Bye 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 Terima kasih.